Halo guys, kembali lagi bersama Nyaris Terkenal Uji rudal jarak pendek oleh Korea Utara yang dilakukan beberapa waktu lalu menyisakan keresahan di kalangan pejabat Jepang Penyebabnya sistem pertahanan udara Jepang tidak mampu mendeteksi rudal yang ditembakkan oleh Kim Jong-un dan berpotensi mencapai wilayah mereka Pemerintah Jepang khawatir persenjataan baru Korea Utara mungkin sudah terlalu canggih untuk sistem pertahanan yang ada saat ini Selama beberapa minggu terakhir Pyongyang telah melakukan serangkaian tes yang mencakup teknologi rudal jarak pendek KN-23 Pejabat Jepang mengatakan bahwa kapal perusahaan angkatan laut yang dilengkapi sistem Aegis dan radar yang berpangkalan di Jepang mengalami masalah dalam mendeteksi rudal Korea Utara Meski lintasan rudal Korea Utara memang tidak teratur membuat mereka sulit untuk mendeteksi Kasus-kasus ini sangat mengkhawatirkan karena kemampuan proyektil untuk mencapai Jepang dan fakta bahwa mereka terbang pada ketinggian 60 km yang berarti di bawah rata-rata untuk rudal Japan Times melaporkan pada hari Senin 23 September tahun 2019 bahwa pemerintah Jepang harus bertindak cepat dan menyamai teknologi canggih rudal baru Korea Utara yang dikatakan menyerupai rudal taktis MGM-140 yang digunakan oleh Amerika dan Korea Selatan Kegagalan pendeteksi rudal Jepang juga terjadi di tengah hubungan dengan Korea Selatan buruk dan Seoul secara sepihak menyatakan untuk mengakhiri kesepakatan General Security of Military Information Agreement dengan Jepang pada tanggal 22 Agustus lalu Padahal dari perjanjian ini Jepang bisa mendapatkan informasi penting tentang Korea Utara Meski Jepang dilaporkan tidak berhasil mendeteksi serangkaian peluncuran Korea Utara tapi tidak dengan negara tetangga Korea Utara yaitu Korea Selatan Seoul sanggup melakukan deteksi terhadap rudal Pyongyang dan mampu segera menginformasikan kepada publik tentang situasi tersebut